Terima kasih telah menonton 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 beyond transitioning our offline shopper to be online but even we can tap a wider segment of shopper and then we increase the market reach and also the more customer base for sure so for the object itself refer to your question for sure we would like to tap the wider segment of shopper which indeed we have it and by applying the omni-channel strategy actually it provided us like a deeper understanding about our customer and then we also gain a lot of insight we call it actionable insight we do big data analytics and also tracking that empower us to firming our segmentation to give more precision in targeting and even we do also the tailor marketing strategy for each segment that because each segment require a different treatment for sure and for sure it's gonna boost up our customer retention and loyalty and about the how long again although we just start three years later but we record what we call it a fantastic growth figure but we still believe that we're still far away from its potential actually I see, I see jadi cukup humble juga ya sebenarnya Alphagift kita udah terkenal Alphamart udah terkenal tapi kalau dari Ibu Linda masih much much more growth gitu ya still far, still further away oke, oke thank you Ibu Linda nah mungkin karena teman-teman disini kita bisa bilang tadi retail giants ya of Jakarta mungkin bisa share juga strategi-strategi apa sih yang bisa kita share ke brand-brand disini mungkin yang lagi nge-build juga omni channel strategi dan juga bagaimana mereka bisa improve lagi atau men-strengthen lagi relationship Anda sama customer atau business to customer gitu sama brand ya mungkin we can start with Pak Budi silahkan ya jadi kalau dari dari kita di rupa-rupa gitu jadi rupa-rupa itu kan sebenarnya kita consist of kita itu adalah officialnya dari Ace Informa terus kemudian Toys Kingdom gitu ya jadi yang penting buat di kita itu sebenarnya kan omni channel itu adalah satu effort untuk kita bisa memberikan seamless experience pada customer-nya gitu jadi the first thing yang harus kita paham itu adalah ya customer kita sendiri gitu jadi kita harus tahu sebenarnya what do apa yang mereka benar-benar inginkan gitu jadi kadang-kadang banyak tuh caranya untuk kita bisa manfaatin manfaatin data yang sudah ada gitu and even as simple as we ask them kita tanya gitu kan jadi kadang-kadang kalau kita gak dapat dari data yang apa yang kita punya gitu kan kita misalkan contohnya pengen tahu gitu ya oh ini ada customer gitu misalkan contoh di kita seringkali ngeliat contoh real case di rupa-rupa gitu ya jadi kita melihat ada beberapa akhir-akhir ini kita melihat kok kita punya conversion rate turun ya kenapa ada apa itu gitu kan dan kemudian jadi kita ngeliat oh ada orang-orang yang tadinya mungkin mereka biasa berbelanja online mereka gak berbelanja online lagi nah biasanya kalau misalkan seperti kayak gitu kan mungkin di customer cycle mungkin dianggapnya sebagai itu oke ini adalah lost customer gitu mungkin ya jadi we have to win back gitu kan dan kita juga melakukan hal yang sama gitu kan ya tapi ternyata setelah kita lakukan itu kok mereka gak tetap gak balik gitu kenapa ada apa nah since we are omni channel jadi kita konsis jadi kita punya channel web kita punya mobile apps kita punya store offline store juga dan kita sekarang yang baru itu kita ada whatsapp juga gitu jadi kita melihat kita lihat channelnya oh ternyata mereka ini sebenarnya gak gak drop gak lost mereka belanjanya di offline jadi mereka liat-liatnya di online kemudian mereka convertnya di offline cuman kan kita kalau misalkan hanya melihat dari satu view satu perspektif aja kita tenggeliat bahwa oh orang ini channel dari online padahal dia sebenarnya convert di offline gitu jadi sebesar apapun effort yang kita lakukan untuk win back dia ya dia udah convert di offline kok sebenarnya udah beli tapi offline udah beli gitu nah jadi itu kita tau dari mana datanya ya kita tanya kita buka kita survey kenapa kamu gak belanja lagi oh kita udah belanja di offline then we know we understand oh oke berarti there is a segment that mereka itu punya behavior untuk mereka melakukan kayak browsing di online kemudian mereka convert di offline mungkin kita sebut terminologi itu kayak web rooming gitu ya siasih thank you pak bodiono mungkin dengan pak andrian silakan ya kalau dari pengalaman kami ya kami dari grup kan ya satu grup itu dari kita grupnya itu kan ada export ada aiger kemudian ada body pack ada body pack kalau kita bicara based onnya dari offline retailer offline retailer basicnya adalah kita berbicara tentang offline kemudian kemudian kita bergerak menjadi multi channel oke kita punya ada on store kemudian kita punya ada shopping shop di department store di book store kemudian kita punya juga toko yang lain kemudian kita mulai belajar di WA kemudian kita mulai belajar buka di online nah pada saat kita belajar di omni channel kita trial waktu itu di tahun 2018 2018 kita trial kita jalankan semua semua channel untuk omni channel jadi istilahnya click and pay click and collect kemudian pay and click kemudian play and delivery semua kita mau jalankan mayoritas orang adalah begitu oh kita pengen seperti omni channel maka kita jalankan semua skenario semua skenario nah yang harus dipastikan adalah benar kita harus paham dulu konsumen kita itu sebetulnya inginnya seperti apa inginnya seperti apa kemudian mayoritas apa kita pecah dalam 4 skenario maka konsentrasi kita terpecah 4 akhirnya ada kejadian ada kejadian karena begitu sudah omni channel kita toko kurang lebih waktu itu gabungan ekspor kejadian body pack kurang lebih ada 400 store ya ada 400 store kita gabungkan jadi satu memang tidak 40 waktu itu kita gabungkan itu ada dari 10 store round Indonesia round Indonesia kita gabungkan jadi satu stoknya jadi membesar memang pada saat itu dilakukan ordernya membesar karena salah satu seperti kami pada saat menyediakan satu barang ada MOQ yang harus dipasang maka kalau kita jualan akhirnya ada kena itu, kalau kita pengen besar stoknya jadi besar maka salah satu solusinya memang waktu itu pada saat menjalankan omni channel tetapi yang harus siap adalah pada saat omni channel itu dijalankan kemudian stok itu diangkat dan ternyata diambil sama konsumen biasanya lupa adalah proses belakangnya pada saat itu ternyata order itu ternyata gak ada di FC pusat tetapi ada di store, sudah siap ke operasional store nah makanya jadi perlu di betul yang tadi di analisa datanya kemudian disiapkan semua operasionalnya sehingga pada saat di ujung akhirnya kita betul-betul pas, oh ternyata kita cukup click and deliver saja karena rata-rata kalau di kami mungkin karena tas jarang tuh yang begitu click nanti saya ke toko untuk saya ambil barangnya karena saya mau coba dulu jarang sekali sehingga kita bisa fokus ke sana kalau begitu fokus ke sana armadanya harus disiapkan armadanya disiapkan karena kalau tidak akhirnya berbalik ke kita begitu konsumennya kecewa itu selesai jadi kurang lebih sama ya lebih ke data gitu tadi Pak Bojono juga lebih ke data kalau misalnya jangan langsung asumsi ini customernya udah lost ternyata dia ke offline gitu kalau dari Pak Adrian kalau misalnya strateginya atau tips yang bisa diberikan sebelum campaign itu mungkin kita blasting atau sebelum kita blasting omni channel siapkan dulu nih yang di back-endnya kalau misalnya nanti nggak siap takutnya bad experience nanti udah selesai lah ya kalau nggak bisa ke support gitu oke mungkin dari Pak Igor silahkan dari video gimana atau dari pengalamannya sebelumnya gimana oke thank you Tala tadi pertanyaannya advice tentang omni channel strategi ya yes mungkin bisa kasih advice atau tips gitu mungkin sharing kali ya tadi kalau ngomongin e-commerce-e-commerce ya sebetulnya saya di OTT nih video ini agak beda tapi mungkin sharing aja dulu saya memang 7,5 tahun di Tokopedia pegang digital marketing tapi sekarang di video OTT gitu jadi menurut saya juga ini dunia yang baru gitu challenge industri yang baru gitu nah tapi mungkin kalau tips adalah ketika kita bikin omni channel strategi ya nggak ada silver bulletnya gitu beda industri caranya berbeda jadi daripada kita kelamaan mikirin strategi jalanin aja dulu lihat datanya gitu kan tapi mungkin kalau misalnya konteksnya kayak tadi e-commerce gitu ya kalau misalnya kayak Tokopedia kan modelnya UGC produknya ada banyak usernya juga banyak semua orang bisa beli barang-barangnya ada banyak gitu terus mungkin kita sodorin barang ya sesuai apa yang dia lihat gitu nah beda cerita dengan kalau industri OTT dimana kayak video kita kan content company kita yang punya kontennya kita ngerti ini kontennya cocoknya buat siapa gitu bukan user generated content ya jadi kita yang ngerti produknya kita ya kita juga tau usernya siapa nah jadi menurut saya sih yang penting cobain dulu aja eksperimen yang penting kita ngerti 2 hal pertama kita tau produk yang kita jual yang kedua kita tau user kita siapa jadi kalau video kontennya ada sports ada video original series Korean, Hollywood bahkan sampai sinetron pun juga ada tapi masing-masing kita tau yang sports ini ya cocoknya buat orang-orang yang suka World Cup suka Liga 1, IPL dan sebagainya gitu kalau orang yang nonton video original series ya mungkin orang yang suka kayak film-film Indonesia yang seri-seri dan sebagainya gitu itu kita bisa tentuin usernya siapa aja gitu nah tadi kan yang kedua kita harus tau usernya lagi-lagi kita tau usernya supaya ketika kita ngomongin strategi marketing yang omni channel kita bisa lebih relevan kita ngasih tau ada konten baru nih dan mungkin cocok buat kamu gitu lagi-lagi kan kalau misalnya kita mau bikin omni channel strategi pasti tujuan kita supaya lebih engage sama customernya lebih engage dengan cara ya kita kejar mereka di channel manapun yang mereka suka tapi kalau ngomong omni channel ya pasti butuh tools kayak mau engage gini kan bisa ngebantuin kayak flow gitu ya kayak bisa automation itu akan ngebantuin sih jadi kalau misalnya kita kirim orang post notification mereka gak engage ya udah kita kirim lewat email email gak engage juga ya kita kirim lewat whatsapp whatsapp ada costnya sih cuma ya makanya jangan jadi yang pertama channelnya agak belakangan lah ya mahal gitu tapi ya pokoknya tujuannya kan kejar orang di channel manapun instead of kita tebar jala lempar ke semuanya ya kita pilihin orang ini engage nya dimana ya mungkin kayak gitu sih tambahannya thank you eh hilang lagi thank you banget pak igor udah kasih insight mungkin pak igor juga selain di video tadi udah share insight dari tokopedia juga yang udah mungkin pak igor ini udah berpengalaman banget jadi yang saya tangkap disitu dari pak igor yang udah pengalaman which is insightnya advice nya tuh take the risk gitu ya take the risk aja gak apa-apa coba aja kita lihat yang penting you know your customer you know behaviornya apa take the risk aja coba aja dulu and then kita bisa A-B testing gitu ya bisa lihat-lihat thank you pak igor mungkin silahkan dari bu linda untuk alpha kurang lebih jadi kehabisan insight jadi kalau berusaha mensammeri ya karena semua tips-tips dari bapak-bapak sekalian udah bagus banget tapi tadi kalau back to my previous answer on the first question yang paling penting sih pertama tipsnya kalau dari sisi kita pengalamannya alfamat ke alfagif adalah ya pertama for sure establish your business fundamentally right jadi ya according to the business direction juga at the end tapi instead of like tadi ya giving overshoot spending on promotion burning money yang we believe it's not sustainable instead rather than that do that mendingan tadi ya yang bapak-bapak ini udah sampaikan do the customer centric kenapa? karena itu yang memungkinkan kita untuk understand jadi not only knowing our customer but we have to understand to stay relevant to them jadi tau juga their preference their need being a solution and answer juga buat mereka for sure gitu terus juga tadi do data analytics karena pada akhirnya once we know and understand them kita juga bisa lakukan ya tadi segmentation targeting personalization dan by doing that for sure semuanya akan jauh lebih efektif stay relevant dan please bear in mind that process itu bukan one cycle process tapi it will going on and on kenapa? karena they always changing customer itu always changing karena apa ya in fact we know that kita sebagai customer pun we have so many option in our hand that make us change easier nah itu yang kita bilang kenapa? kita gak bilang be relevant but stay relevant stay relevant karena by the changing of the customer we also have to be changing our approach itu yang kenapa harus stay understand terus juga kalau pengalaman Alphagift well biarpun tadi ya Tala admit bahwa Alphamat is a giant retail indeed so we can also make it for the offline but for the omni channel and online it's kind of like a new game we have to admit that then we have to ask for help from the expert do the automation on monitoring and tracking also helping us a lot for sure karena it enable us to streamline the operational process for sure we can also maximizing the resources allocation and we can also like ensure the timely and consistent interaction with our shopper to see got it got it thank you thank you Bu Linda jadi kalau dari Bu Linda selain know your customer automation process nya juga ya automation process lebih ke process streamlining nya gitu thank you Bu Linda oke nah untuk next nya tadi sebenarnya pasti tadi Bu Linda juga ngomongin burning money atau misalnya untuk paid ads atau paid promotions mungkin pertanyaannya ke Pak Igor kalau Pak Igor kan sebelumnya udah build omni channel strategi juga dimana ada numbers ini ada angkanya nih ada angkanya omni channel strateginya bisa mengimprove conversion rate to purchase by 48% 48% ya 48% bisa mengimprove dimana juga ini bisa keachieve dengan limited promotion please tell us how did you do it how did you do it dimana juga itu limited banget maksudnya gak no dependency on paid ads how did you do it Pak oke ini angka pasti comot dari link in nih emang tar link in cuma kan ya itu angka kan kita dari eksperimen ya kita ambil aja yang bagus ya tapi emang beneran bagus jadi kalau kita itu ngomongin yang uplift 48% adalah CVR menuju ke check out nya waktu saya di segari waktu itu ya terus maksudnya adalah dengan limited money nya itu karena menurut saya orang tuh akan belanja tidak harus pakai promo gitu karena orang disentil aja bisa belanja sebenernya jadi kalau misalnya orang kayak udah masukin barang di keranjang terus kan kagak belanja ya tinggal diingetin aja ayo beli ya itu dia akan beli anyway gitu kan ya sesimpel kayak gitu aja nah kita udah tahu use case nya disana ya kita bikin automation nya kalau tadi case nya misalnya mau hemat duit ya jangan kirim whatsapp banyak kan misalnya ya pakai post notif dulu tapi nanti di automation dibikin kalau misalnya dia gak engage dengan post notif atau gak reasonable via post notif baru kirim whatsapp nya gitu tidak harus pakai promo yang penting tadi channel nya sama timing oh timing karena kan segari itu kan jualnya groceries ya kayak sayur buat daging ikan jadi saingannya sama tukang sayur keliling gitu jadi kalau timing ya kirimnya pagi-pagi lah sebelum jam 7 gitu supaya gak kebalap sama tukang sayur depan rumah gitu kalau orang belinya online aja kan sama ya ya udah yang ketiga personalization message nya ya kita ngerti customer kita at least sebut nama atau bahkan kalau kita tahu dia suka kategori makanan apa ya kita tawarin itu gitu ya mungkin gitu sih kira-kira got it got it thank you pak jadi udah ada maksudnya udah termasuk timing juga ya timing kapan dikirim gitu ya kalau kita udah tahu memang ini user atau customer ini memang udah kita tahu dia akan beli jam segini gitu ya ya nice 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 thank you Pak Igo sudah sharing oke sekarang kita ke Pak Budjono di rupa-rupa kalau di rupa-rupa kan sekarang Pak Budjono juga recently spoke about how e-commerce brands menge-leverage data and technology ya untuk bisa menge-enhance innovation nah kalau dari Pak Budjono what do you think how can retail brands adapt omni channel strategi dengan emerging technology misalnya seperti virtual reality sekarang kan udah banyak ya ada virtual reality ada voice commerce ada mixed reality juga jadi banyak reality reality nya udah banyak gitu Pak gimana tuh Pak ya kalau di rupa-rupa sendiri sebenernya pemanfaatan dari teknologi itu lumayan banyak ya jadi salah satunya itu kita kita diawali dulu waktu kita punya pain point jadi sekitar mungkin 5 atau 6 tahun lalu itu bukan behaviornya orang-orang belanja furniture tuh secara online jadi untuk membangun behavior tersebut tuh sulit gitu loh orang biasa kalau mau beli sofa ya mereka datang ke tokonya mereka dudukin dulu enak apa enggak gitu kan ya dan kemudian di rupa-rupa we try kita mencoba untuk apa namanya jual itu secara online nah jadi kita melihat ada beberapa pain point yang kita lihat dari customer itu hesitant lah mereka enggak check out nah jadi salah satunya itu adalah ketika kita lihat mereka punya keraguan apakah barang ini cocok apa enggak sih di tempat saya di ruangan saya cocok enggak sih terus kemudian seandainya barangnya udah cakep gitu ya tapi ketika masuk ke dalam ruangan oh tentunya enggak cocok sama furniture yang lain jadi makanya kita menerapkan ER saat itu tapi ini sebenernya it's an old technology sebenernya jadi ini sudah kita terapkan sudah lama mungkin sekitar 2020-2021 kayaknya ya itu kita udah pakai ER nah cuman mungkin kalau misalkan ditanya lagi apakah itu memang solve the problem sebenernya enggak cuman melulu dengan teknologi aja kita solve the problem gitu kan tapi apakah dengan ER itu langsung kita oh bisa meningkatkan CVR atau CTR enggak juga sih sebenernya karena selain dari situ orang tuh tetep punya keraguan jadi kita on sebagai e-tonik kita menambah juga kayak misalkan 14 hari return jadi kasar-kasarnya lo beli dulu aja kalau enggak happy ntar pulangin 14 hari jadi lebih gampang untuk orang convert nah plus balik lagi ke tadi ke ER ER itu kan sebenernya butuh proses yang panjang ya butuh teknologi, butuh mesin dan hardware nah sekarang dengan adanya AI ya mungkin temen-temen tau lah ya maksudnya kayak chat GPT dan AI lah machine learning kita mencoba untuk accelerate ER tersebut dengan AI jadi yang tadinya kita itu cuman bisa melakukan berapa SKU per day per week sekarang itu kita udah dari 60 ribu SKU itu kategori furniture kita semuanya udah pakai ER semua jadi tinggal dicoba di aplikasi rupa-rupa ya kan dilihat itu sudah ada ER nya untuk kategori furniture jadi kalian bisa ngelihat bahwa oh kalau misalkan di ruangan tamu gue cocok gak sih? oh cocok gitu karena bisa langsung beli kalau ternyata gak cocok atau gak gak happy tenang aja tetep bisa dibalikin kok 14 hari gitu jadi itu pemanfaatan teknologi itu specifically yang tadi udah disebut Nala di ER gitu ya sebenernya banyak lagi yang masih kita lakukan sebenernya nice 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 cukup interesting ya jadi sekarang sebenernya mirip ya tadi Pak Igor juga kayak pokoknya take the risk aja coba gitu ya kalau Pak Bujano salah satu leadersnya dengan penggunaan virtual reality AI dan sama augmented reality seperti ini gitu jadi kita bisa sekarang untuk kalau kita lihat furniture gak cuman lihat fotonya tapi kita bisa cocokin juga ini cocok gak ya? dicoba jadinya dicoba ya di rumah saya cocok gak sama furniture yang lain tuh senada gak gitu? iya kadang-kadang kan kita udah ngeliat bahwa oh ini bagus nih suka nih dengan sofanya cakep begitu masuk ke ruangannya ternyata kurang cocok iya sip 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 thank you Pak for sharing that nah mungkin kita balik ke Pak Andrian sebenernya Pak Andrian ini mungkin pengalamannya dari udah-udah tercatat nih Pak ada numbersnya juga nih pengalamannya sejak tahun 98 paling berpengalaman gitu pasti kalau udah dari tahun 98 banyak pengalaman nih ya Pak ya dari omni channel dari dari tradisional dari print as mungkin anything that you can share to us Pak untuk mungkin ya jadi kalau diminta pengalaman dari 98 sampai sekarang yang seperti tadi saya sampaikan banyak dari retailer itu adalah ingin boosting omset ya ingin boosting revenue yang pertama kali adalah yang pasti ter terbersih adalah memperbanyak channel memperbanyak channel kalau kekuatan produksi sudah ada dana sudah ada maka gimana untuk penetrasi pasar penetrasi pasar maka biasanya yang pertama kali ada dilakukan multi channel nah pada saat multi channel itu eh lumayan costly ya lumayan costly karena maintenance nya cukup besar maintenance nya cukup besar apalagi kalau di zaman waktu sebelumnya kita jalankan promosinya memang waktu itu jamannya masih print ads ya masih above the line masih below the line yang mana dua-duanya itu semua sangat tinggi sekali cost nya eh sedangkan jawabannya yang tanda petik kalau bahasa joke nya adalah sales dan marketing akhirnya jadi berantem seumur hidup kenapa karena marketing ngabisin duit kalau begitu ditanya sama sales eh gue jualan susah kata marketing eh namanya juga gue bermarketing jangan minta langsung instan nanti lihat 6 bulan kemudian dilihat 1 tahun kemudian itulah zaman dulu kan itulah zaman dulu akhirnya makanya itu dua divisi berantem terus makanya ada beberapa company akhirnya di company kami sempat udahlah daripada berantem terus udah less sales sama marketing jadikan satu aja udah gitu kan jadi mikir sendiri gitu kan promosi akhirnya kalau udah dijalankan begitu bisa jalannya dua karena zamannya masih seperti itu akhirnya dia tekan abis biaya promosinya dia tekan abis biaya promosinya untuk mengamankan profit di bawah not work juga karena zamannya dari situ mau gak mau akhirnya bersaing billboard mana yang paling besar di lokasi yang paling prime iklan tv sedangkan iklan tv cuman 10 detik orang lagi sinetron langsung skip maka harus prime time udah prime time harus prime location itu udah pasti prime rupiah prime time means prime rupiah sedangkan omsetnya semoga prime nah omsetnya semoga prime nah itu problemnya beruntungnya sekarang udah bertambahnya teknologi dan blessing in disguise nya pada saat COVID-19 ini ini percepatannya sangat cepat sekali sangat cepat sekali sehingga digital marketing itu sungguh sangat-sangat membantu sekarang kalau sekarang saya mudah kepada kepada tim saya karena kebetulan saya juga mantan sales dan mantan marketing tim saya sudah tidak berkutik jadinya jadi saya saya begitu sampaikan eh kamu sekarang bikin digital marketing pokoknya saya mau ROI nya sekian puluh kali nih saya kasih mau kamu berapa oke sekian puluh persen nih hajar yang penting saya ROI nya sekian oh ini udah nyampe ROI nya sekian yaudah kali kan lima ads nya digital marketing saya udah kelengar waduh pak kali kan lima nanti dulu ROI nya turun ya gapapa ROI turun turun lima tapi dari 30 jadi 25 berarti revenue nya naik kalau dulu waduh itu mimpi indah yang sangat dimisi yang bolong tapi kalau sekarang mudah sekali mudah sekali langsung terlihat sekali kita bisa pasang UTM dan lain sebagainya kita pasang Sipas dan lain sebagainya itu sangat mudah terukur sekali jadi pada saya presentasi udah langsung tersenyum-senyum oh sekian ROI nya sekian pak ROAS nya sekian CPR nya sekian oh semua sudah terukur semua sudah terukur lagi-lagi mana yang paling pas sesuaikan dengan kemampuan masing-masing sesuaikan kemampuan masing-masing dan kemudian juga sesuaikan dengan jenisnya saya punya Aiger saya punya export dan bodypack cara yang sama not work nggak bisa jalan sama maka harus dilihat konsumennya kita based on data cocoknya apa cara Aiger diterapkan di export nggak jalan nggak jalan cara export di jalan-jalan di bodypack juga nggak terlalu jalan kadang-kadang ada yang pas ada yang tidak gitu kan kalau dulu saya buka satu toko kalau saya tidak pasang sepanduk 50 titik kemudian banner di sekian puluh titik kemudian saya pasang iklan di PR full page full page aduh itu namanya traffic selesai maksudnya selesai gigit jari itu orang sales gigit jari orang sales kok sepi ya kok sepi wah ditambahin bikin wah kita oke lah kombinasi below dan above the line kita bikin ya koran kecil-kecilan kita masukin voucher disitu segala macem kok juga nggak datang nah kalau sekarang eh kebetulan yang tim saya juga memang banyak influencer biaya murah dampaknya tinggi dampaknya tinggi undang influencer yang paling cocok dengan brand anda life cukup hanya maybe around 30 second one minute waduh itu yang namanya traffic berjubal datang berjubal datang tapi harus sesuaikan kalau export saya bisa oh oke kebetulan memang anak bungsu founder kami memang influencer juga kalau dia yang naik kalau di body pack nggak bisa begitu body pack cowok cowok pilih-pilih maka body pack yang harus naik ya siapa akhirnya kemarin dijalankan salah satu aktivitas adalah kita adakan komunitas di toko kami pada saat jalan seperti itu traffic naik costnya nggak terlalu besar dibanding saya sewa billboard di pastor jadi cost tadi memang bisa sangat diakali tapi tergantung kreativitas dari kita masing-masing kalau sekarang jaman digital itu sebetulnya sangat mudah sekali kita triknya di jalankan ya asal kita bisa ngulik bisa pas pakai data konsumen step by step jangan langsung kita ambil semua ya kalau punya dana ya nggak apa-apa ya itu sih dari saya thank you so much Pak Andrian banyak insight ya tadi ya dari jaman dulu gitu ya wow sekarang udah pakai jaman influencer thank you so much Pak Andrian and thank you so much juga Pak Budyono Bu Linda Pak Igor and I hope everybody has learned some insights from this session and yes thank you everyone and hope everyone had a good time bye you